Intro Saya baca hadis selanjutnya Wa anhu radiyallahu anqala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz abda Man sami'a rajulan yan syudu' dalatan Fil masjidi fal yakul aradzaha allahu alaihka Fa'inal masjidah lam tubuna lihada Ruahu muslim Nah ini maknanya beda antara unsidu dengan yan syudu' Jadi tadi itu yun syudu' Sekarang itu yan syudu' Beda harokat, beda makna Itu kenapa perlu belajar namanya nahmu dan sorot Man sami'a rajulan barang siapa yang mendengar sorot Seorang laki-laki yan syudu' dalatan Yang mencari barang yang hilang Fil masjidi dalam masjid Fal yakul maka hendaklah ia berkata La raddaha Semoga Allah itu tidak membalikan Mengembalikan barang yang hilang itu La raddaha allahu alaihka Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang itu kepadamu Fa'inal masjidah maka sesungguhnya masjid ini Lam tubuna tidak dibangun Lihada untuk hal ini Ruahu muslim Ini maksudnya pak Ya kalau ada orang yang merasa kehilangan di masjid Atau pirakuteng Ya Ini menunjukkan apa kalau ada orang yang Ketinggalan barang Ya itu mestinya tidak diambil Atau apa namanya dikasih tahu Ini ada yang ketinggalan Siapa punya siapa Seperti itu contoh Waktu kami di Kyoto pak Di Jepang Itu Ada barang yang Ada punya orang yang ketinggalan Terus diumumkan di masjid Dan itu sampai seminggu Di situ aja pak Ada yang ambil gitu Jadi memang Seperti itu pak Mestinya Mestinya Kita itu kalau ada sesuatu yang bukan hak kita Sesuatu yang bukan milik kita Jadi kebacing Dia ambil Istilahnya Jangan Apa namanya Mengambil yang bukan hak Karena Ya dikhawatirkan Ya itu cerminan Seolah-olah Kok di masjid kok Apa-apa serba Ilang Astagfirullah Jadi kayak Karena mendengarnya sepotong-sepotong Ambillah yang baik Tinggalkan yang buruk Wah Lihat sandal atau sepatu yang bagus Ambillah yang baik tinggalkan Ya bukan gitu Gitu Ini Kembali lagi Pemaknaan ya Pemaknaan adalah Memahami hadis Fa'innal masjid Fa'innal masjid Lam tu bena lihada Maka sesungguhnya masjid itu Tidak dibangun untuk hal ini Hal ini tuh Maksudnya Kayak Seolah-olah kok Orang kok Kayak Menganggap bahwa Barang di masjid kok Apa ya Masjid kok tempat yang Apa ya Rawan Kehilangan Itu kan Apa Sungguh miris gitu ya Pak ya Miris maksudnya Seperti itu Jadi kalau ada orang yang Mencari barang saya Kok hilang ya Ya semoga Tidak membalikannya ya Karena Gak mungkin lah Mestinya Mestinya Jangan sampai ada Orang yang merasa Kehilangan Di dalam Masjid Karena masjid itu Ya Rumah Allah Tidak Terima kasih telah menonton